Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya Hai viewers kembali di channel saya Nah untuk video kali ini saya akan membuat video unboxing Yaitu sebuah paketan baru saya yang baru datang pada hari ini Jadi langsung saja saya akan spill paketannya Jadi seperti ini paketannya ya Dan seperti biasanya untuk video unboxing Kita akan melakukan tiga tahap Dan kita akan mulai untuk time pertama Yaitu tahap review pengemasan Oke untuk time pertama ini adalah review pengemasan Jadi disini saya akan mereview kemasannya Jadi disini seperti yang kalian lihat kemasannya cukup Agak lunak ya Ini agak lunak dan setidak ada benturan Dan yang seperti yang kalian lihat Ini seperti terlihat dibungkus oleh sebuah kartun tipis Seperti ini Nah dan juga sisanya dilapisi dengan selotip Oke disini kita lihat Disini dikirim oleh Rifqi Rider Shop Dari Gresik ke Bemas Ke Bemas ya Dari Gresik Jadi untuk paketan kali ini Saya itu pesan di Tokopedia Dengan ekspedisi Si Cepat Express Dan ya standar lah untuk Apa itu ekspedisinya cukup cepat Dan yang seperti yang kalian lihat Seperti inilah bentuk dari pengemasannya Jadi saya kasih nilai 8 dari 10 Karena ya memang Dikatakan rapi-rapi Hanya saja untuk keamanannya ini Tidak bisa dijamin Karena tipis Bagian dalamnya Oke kita lanjut ke Tahap yang kedua Yaitu tahap Unboxing Oke kita masuk ke Tahap yang kedua Yaitu tahap unboxing Jadi disini Saya akan mulai Untuk Unboxing Atau membuka paketan ini Seperti biasa Kita akan pakai ini Cutter Yang akan Mendampingi kita Dalam Membuka paketan ini Oke Oke disini Saya akan cari celah Disini Disini Hmm Oke Oke Seperti sini oke seperti yang kalian lihat disini ternyata ada beberapa lapis lapisan pertama itu kardus yang dikelilingi oleh selotip kemudian di dalamnya ada laksan kedua yaitu table wrap oke oke kita buka disini dan tara jadi setengah lihat ini kemasannya dilapisi dengan dua lapis yaitu kardus yang dilingkari dengan solotip dan table wrap dan seperti inilah bentukan dari paketan yang saya pesan oke saya singkirkan ini saya singkirkan bekas kemasannya dan kita akan mulai pada tahap yang ketiga yaitu tahap review barang oke kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap review barang disini saya akan mereview barang yang saya pesan jadi disini saya ini pesan DX Shishi Origami dari serial samurai sentai shinkenger jadi ini adalah zord apa itu pemimpinnya yaitu shinkan red sebagai klan apa itu sebagai ketua klan dari klan shiba yang plotisnya yang seperti yang saya lihat jadi disini saya pesan ini di tokonya itu ada sebuah keterangan jadi ini barangnya itu adalah loose atau bekas dan dalam keterangan di tokonya itu di spill bahwa disini ada minusnya jadi kita lihat disini oke disini seperti yang saya lihat jadi penjualnya itu memberitahu aku bahwa disini minusnya itu ada disini klip bagian dalam tapi pertanyaannya apakah ini bisa bisa digunakan secara normal oke mari kita coba jadi disini saya akan coba untuk membuat model zord hewannya wow sini agak ceket oke ini kemudian kalau tidak salah ini dikeluarkan ya oke ini clipnya kan kita coba disini clipnya apakah bisa atau tidak emang kurang aneh ya kurang 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 mengunci karena memang bagian ini yang rusak ini seperti yang kita lihat oke oke yang kita ke yang sini ini kan gak salah kan ya sini oh agak mengesai oke terus ini diputer ke sini kan apa oke jadi kayak gini bentuk dari zat hewannya oke walaupun bagian sini agak agak kenur ya tapi aku kurang tahu memang kayak gini atau gimana karena ini pertama kali aku pegang untuk si sherry kaminya terus kita coba model zatnya sini kita buka oh nggak ceket banget ada magnetis beli sini oke kemudian masuk ke dalam oke terus ini ya terus pegang terlapai kepala kepala kayak gini kan ini kayak gini deh oh iya benar kayak gini jadi inilah model dalam bentuk zordnya model partnya kita lihat kalau nggak salah di bagian ini kunci kan seharusnya oh ini kunci sini nih kita coba ya kita coba kembalikan oke terus kita masuk sini oh ini bagian sini magnetnya baru tahu kalau bagian sini ada magnetnya jadi ada kuncinya lain selain klip sini ada kunci magnetnya oke 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 tidak apa-apa hmm walaupun kurang double kuncinya tapi ya ya masih bisa juga tie oke saatnya nanti kita kembalikan ke bentuk emblemnya disini masukkan lagi kita masukkan lagi kita masukkan lagi kita masukkan lagi terus oke kayak gini ya lumayan cukup kencang masih cukup baru walaupun ada beberapa part yang memang tidak bisa mengunci dengan rapat yang bagian tadi dan dari warnanya tepi-tepinya masih segar fresh masih seperti baru cuma bagian ini tadi ya bagian pengunci bawah dari pembuatan ini apa ini bagian pahanya tapi nggak apa-apa di sini ada bagian magnet yang bisa mengunci yang walaupun tidak tidak terlalu kuat tapi ya lumayanlah bisa untuk gatai karena bisa untuk mengunci walaupun tidak terlalu rapat dan kuat jadi untuk penilaian barangnya untuk nilai barangnya saya kasih nilai 9 selain dalam bentuk Zot hewannya itu sudah cukup bagus dan juga pada mode Zot nya ya mode Zot nya itu lumayan cukup cukup bagus meskipun satu penguncinya itu rusak Oke sekian video kali ini dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa viewers selamat menonton! selamat menonton!